Pupuk Indonesia dan PT Retrokimia Gresik yang bekerja sama dengan Today Tech selaku penyedia drone pertanian dari Yogyakarta. Menggelar kegiatan teknologi penyemprotan pupuk organik cair, Ponska Okam menggunakan drone pertanian pada komoditas padi di lahan pesawahan milik warga di wilayah Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pupuk organik cair dengan keunggulan dalam kandungannya mengandung NP dan K, di mana yang biasanya terkandung pada pupuk grandul dan juga Ponska NPK. Dua unsur itu dikabungkan menjadi satu pupuk cair Ponska Okam. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan konservasi tanah bisa memperbaiki unsur haram yang dapat meningkatkan produktivitas bertani. Sehingga petani harus sejahtera dengan peningkatan produktivitas. Teknologi yang diberikan oleh pupuk Indonesia melalui pupuk Ponska Okam untuk para petani khususnya masyarakat Kabupaten Sukabumi. Nantinya pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya sekarang, namun akan dilihat nanti berapa hasil panennya untuk dapat didesiminasikan ke wilayah Kabupaten Sukabumi lainnya. Baik, kalau kita berbicara dengan keunggulan, Ponska Okam ini tentunya dari segi kandungan. Ada mengandung NP dan K, di mana itu biasanya terkandung pada pupuk granul yang Ponska NPK. Lalu ada kandungan seorganik, di mana ini juga terkandung pada pupuk organik. Jadi dua unsur tersebut, dua haram apel tersebut digabungkan jadi satu pupuk, itu menjadi pupuk cair Ponska Okam, di mana ini menjadikan petani itu lebih mudah. Jadi istilahnya two in one. Alhamdulillah semakin meningkat, saya menggunakan pupuk Ponska Okam ke tanaman sawi sama tanaman jambu kristal, Alhamdulillah panen semakin meningkat dan semakin lebat buahnya. Di segi harga seperti apa? Dari segi harga bisa tidak mengeras kantong gitu, kalau misalkan ini. Alhamdulillah bisa membantu para petani. Para petani di kampung Babakan dengan menggunakan pupuk Ponska Okam bisa terbantu, karena untuk mengurangi pupuk kimia, serta panennya pun semakin meningkat, baik dari segi buahnya maupun hasilnya. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat